selamat datang kembali di channel youtube gue gak asik ya, gak bisa gue gue gak bisa serem kayak Viana gitu gak bisa gue oke, kenapa hari ini lampunya ada di bawah karena hari ini gue mau cerita serem setiap hari kamis di channel youtube gue sekarang kita akan ngebacain cerita-cerita yang benar-benar terjadi dari followers-followers gue jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah meminta followers gue bagi siapapun yang pernah mengalami paranormal experience yang pernah mengalami kisah penampakan, kesurupan, atau apapun itu namanya lo bisa DM ke instagram gue at drmutan lalu kemudian gue akan bacain satu persatu setiap hari kamis di youtube gue so, this is the real thing ini bukan buatan gue jadi ini benar-benar terjadi menurut pengakuan dari orang-orang yang mengirim ceritanya di DM gue buat kalian yang punya juga jangan lupa follow instagram gue at drmutan lalu kemudian bisa cerita via DM nanti kalau cerita lo memang benar-benar mengerikan kita akan bacain di setiap hari kamis di channel youtube gue oke muka gue putih banget ya di satu sisi masalahnya adalah gue tuh orangnya skeptik gue tuh orangnya gak percaya sama hantu masalahnya dari dulu gue gak percaya sama hantu kenapa ya gue juga gak tau mungkin karena didikan gue dari kecil gitu gue gak pernah dikenalin apa itu hantu jadi begitu pas orang tau apa itu hantu gue jadi bertanya-tanya sendiri sebenarnya gue agak penasaran juga sih sebenarnya bagaimana sih paranormal experience yang terjadi so kita bacain aja oke kita bacain yang pertama datang dari akun instagram at ideal underscore fitra 96 oke pasti dia lahir tahun 2000 enggak ya 96 oke ini serem nih serem nih jangan bercanda lo serem nih jangan bercanda serem serem pernah dok jadi ceritanya itu pas saya pulang ke rumah sekitar jam 12 malam itu kampung udah sepi banget ya memang saya tinggalnya di kampung dan di samping rumah saya itu memang banyak kuburan lama dan dulu katanya sering terjadi penampakan disini jadi pas saya pulang pakai motor pas sampai di depan rumah itu saya tiba-tiba ngelihat seperti orang tapi hitam semua oke kayak bayangan gitu dan larinya cepat banget eh tapi bukan kayak lari tapi seperti terbang gitu dia nyebrang ya akhirnya saya langsung masuk ke pekarangan rumah dan setelah kejadian tersebut saya sampai gak berani keluar rumah selama 3 malam dan malam kemarin saya ngerasa kayak ada nenek yang ikutin saya pas lagi pulang jalan kaki sumpah ini real bukan karangan tapi pas pengen dicari untuk konten horor di youtube malah gak nongol iya juga ya iya juga oh iya nama channel youtube saya Aidil Fitra HD promo dikit udah dibacain juga loh kita promo iya iya sebenarnya kalau kita bahas cerita-cerita orang tentang paranormal activity yang paling banyak muncul itu sepertinya bayangan kayak gini nih bayangannya tuh 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 kalau liat bayangan gue tuh mana sih bayangan gue sih nih tuh kayak bayangan gini gak gerak nih tuh tuh gak gerak deh nih tuh ya yang paling muncul tuh paling sering tuh bayangan atau apalagi ya paling seringnya tapi gue jarang jarang sih ngedengar ada satu cerita tentang paranormal activity yang wujud langsung gitu gue bacain satu lagi dan ini katanya dia pernah melihat wujud langsung yang tidak biasanya karena biasanya kan yang kita lihat tuh kayak kontilanak gunduru gitu-gitu kan kalau ini tuh gue pengen tau ada gak sih cerita yang memang lo pernah melihat wujud langsung sehingga lo bisa menceritakan secara detail bentuk mukanya kayak gimana apakah kayak gue ini hitam disini putih disini mungkin gue gak tau gitu gue coba ya ini ada lagi dari agak 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 bikin peninding juga ya kalau dibacain ya dari christy.rafaela.mgcn oke pasti magician ini waktu oma gue dirawat di rumah sakit di sentosa hospital bandung detail nih sentosa hospital bandung jadi yang di bandung hati-hati kan gue sama mama gue jagain oma gue waktu itu kalau gak salah jam 11.20 maleman mama sama oma gue tidur gue bosen lah terus gue keluar di ruangan itu gue jalan keluar ke depan kamar 503 nah di kamar itu kosong ada 4 kasur ruangannya gelap tapi gue liat lagi ada cewek yang mukanya ancur banget lagi duduk di kasur ketiga dia cuman duduk sambil goyang-goyangin kaki pas gue deketin dia kayak noleh ke gue terus ngedadahin ngedadahin begini dong oke oke great story oke terus dateng suster nepok penggung gue kata susternya ngapain disini di kamar itu gak ada siapa-siapa sesudah itu gue langsung kabur gue kayak diikutin gitu lodok sama hantu itu menyeramkan juga ya dari 2 cerita ini dari 2 cerita ini menurut lo mana yang paling serem yang pertama atau yang kedua boleh komen di bawah ini dan kalau lo punya cerita yang seserem lebih serem dari ini atau ya kurang lebih serem lah tapi harus pengalaman pribadi lo harus pengalaman pribadi lo yang mau gue ceritain di youtube gue setiap hari kamis di kamis mistis ini lo bisa follow instagram gue dulu add dr mutan lalu lo dm detailnya ceritain secara detail pengalaman misterius lo kayak gimana oke jangan tidur sendirian malam ini karena tidur sendirian gak enak jangan lupa subscribe karena besok masih ada konten yang lebih oke lagi di hari jumlah dan gue pikir lo harus nonton channel gue this is dr franos speaking may the egg be with you terima kasih